Halo, jumpa lagi bersama saya Mario Agustian Lasut, host paling kece se-youtube finansialku Kali ini kita kedatangan tamu CEO Legalgo dan empunya STIH Iblam Oke, apa kabar? Rahmat DP ya, trademarknya RDP, oke At Rahmat DP, langsung Instagramnya, Rahmat DP, oke, langsung aja nih, viewer kita kan mungkin ada beberapa yang belum kenal Pak Rahmat DP nih, boleh diceritakan siapa Pak Rahmat DP sama perjalanan hidupnya Pak mungkin, silahkan Oke, nama saya Rahmat DP Putranto, saya menempuh pendidikan jurusan hukum di Universitas Gajah Mada untuk S1 dan S2 nya Lalu saya juga sempat ke Rusia, saya menerima beasiswa dari pemerintah Rusia di kota St. Petersburg, khususnya waktu itu saya sempat kuliah di St. Petersburg State University Itu sekolahnya Pak Putin ya, presiden hari ini, terus sama Mas Dimitri siapa, saya lupa ya, Perdana Menteri nya Perdana Menteri nya Dan Jaksa Agung-Jaksa Agung nya, Hakim Agung, serta yang buat saya bangga bersekolah di sana, itu adalah tempat sekolahnya Lenin juga, Vladimir Ilyanovich Lenin Berarti emang kiri banget sih ya Kiri sekali, jadi oleh karena itu kirinya saya ini bukan kiri-kiri yang begitu ya, tapi kiri saya adalah sosialis Pak Sosialis Sosialis yang pro terhadap sosial masyarakat Oke Oleh karena itu sebenarnya kita ingin bikin produk bisnis atau produk-produk di kehidupan kita Yang bisa bermanfaat bagi masyarakat Karena ini sesuai Pak dengan arahan atau visi dari almarhum saya, Bapak saya Yang juga pendiri atau pengelola sekolah tinggi ilmu hukum Iblam yang hari ini saya jalankan Sia Bapak punya visi untuk kita jadi manusia yang hairunas anfauhumlinas Bermanfaat bagi masyarakat Bermanfaat bagi masyarakat luas ya Gitu, kurang lebih Kurang lebihnya Selain STI Iblam, Pak Rahmat ini CEO-nya Legalgo Yes Founder dan CEO Legalgo Boleh ceritain Pak Legalgo itu Model bisnisnya gimana, terus apa yang ditawarkan Pak Oke Jadi Legalgo itu sederhananya law firm on budget Law firm on budget On budget, sederhananya Jadi waktu awal kita buat Itu kurang lebih 2016 akhir Desember Saya bikin karena saya lelah di law firm Saya kerja di law firm Bangun pagi Kerja Masuk jam 8 pagi Pulang ya juga jam 8 pagi Tapi besoknya Ya Rutinitas begitu terus tuh Capek kan kita Kita gak mau Akhirnya Kita riset-riset di dunia internasional ternyata muncul namanya Legaltech Startup Jadi inovasi teknologi di bidang hukum Mulai hadir sekarang Kita lihat di Indonesia pemainnya ternyata adanya notaris Adanya biro jasa Yang konsumennya ternyata banyak yang ngeluh Karena apa Orang bikin PT selesainya 3 bulan lah, 6 bulan lah Dokumen sertifikatnya nyangkut lah Perizinannya repot dan lain sebagainya Segudang permasalahan di dunia hukum ini ternyata banyak Khususnya di industri jasa Belum lagi rate jasa law firm yang sangat mahal lho Pak Saya waktu di law firm itu Saya karyawan yang paling rendah Kasta kehidupannya nih ya Tapi jangan salah Charge per jam saya bisa mencapai Angka 150 dolar Per hour jam 150 dolar itu berapa tuh? Per jam 2 jutaan Jadi bayangin saya kalau kerja dari jam 8 pagi Sampai jam 8 pagi Besok ya 24 jam Saya tulis di client Misalnya Saya dapat berapa tuh Tapi kenyataannya? Tapi kenyataannya Ya uangnya gak saya Tentul ke law firmnya Karena Bisnis model law firm memang seperti itu Belum lagi kalau kita mau konsultasi sama pengacara Kita harus datang ke kantornya yang sangat fancy Mewah Terus Ya udah kita Baru konsul disana Udah siap-siaplah budget berapa yang keluar Siap Nah kita sadar ternyata banyak masyarakat yang butuh Karena waktu itu saudara saya Sahabat saya Mereka tuh pengen bisnis di Indonesia Dia tanya Eh lu kan anak hukum Gimana sih cara bikin PT Kita anak hukum mah Awalnya gak ngerti gitu kan Apa nih Awalnya Tapi setelah di law firm Ya saya paham Dan ternyata Tidak segitu mahal Untuk membuat suatu perusahaan Apalagi untuk mengurus suatu perjanjian Atau daftarin merek Itu tidak semahal itu Biayanya Jasa hukum juga bisa terjangkau Bisa terjangkau Oleh karena itu Kita buat legal go Oke Supaya jadi alternatif Bagi masyarakat Untuk mendapatkan layanan hukum Yang murah Yang murah Dan berkualitas Oke Tadi menarik untuk Menirikan perusahaan Apa aja sih sebenernya yang diperlukan Karena kan mungkin Viewers kita juga ada beberapa pengusaha pemula Ya Jadi ada beberapa aspek Kalau anda mau bikin perusahaan Ya untuk diperhatikan Yang pertama Yang anda harus tahu dulu Anda mau bikin apa Tujuannya apa Karena dari tujuan anda berbisnis Atau membangun suatu perusahaan Kalau tujuannya full komersil Anda bikin aja PT Ya kan Atau CV Atau Pilihannya ya Hanya dua itu sebenernya Ada sih alternatif yang lain Seperti firma Atau persekutuan perdata Tapi itu pilihan-pilihan yang Hari ini rasanya Kurang begitu Secure Atau kurang begitu aman Bagi para pemiliknya Alasan kenapa saya bilang Kurang begitu aman Dan PT Itu jauh lebih aman Nanti akan saya bahas Ya Selain karena tujuannya juga Kalau misalnya anda Tujuannya lebih ke sosial Atau ke pendidikan Agama Sebaiknya bikinnya Jayasan Misalnya Atau kalau kalian mau Berbisnis dengan komunitas Ya anda bikinnya Misalnya kooperasi Nah Jadi setiap badan hukum Atau badan usaha Yang ada di Indonesia Itu memang dibuat Bisa disesuaikan Dengan tujuan juru Tujuannya Maunya apa Seringkali orang Indonesia itu Gak tau ya Gak tau tujuannya apa Terus dia asal Buat aja nih Gitu Udah keluar banyak Akhirnya gak pake deh Tapi memang Tingkat edukasi Selain literasi keuangan Rendah nih Di masyarakat Dan literasi hukum juga rendah ya Sangat rendah ya Atau gimana Ya saya sih Memandangnya literasi keuangan Dan hukum itu memang Dua aspek penting ya Pak ya Dalam Menjadi manusia yang Sukses di era jaman now Oke Ya Karena Lu paham hukum Lu paham uang Kelar 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 Itu dua modal Itu dua prinsip Karena kalo kamu mau bikin bisnis Atau kamu mau kerja aja di tempat orang ya Kamu paham uang Kau bisa ngatur gaji kamu Kau bisa ngatur pendapatan kamu dengan baik Kau paham hukum Kau bisa kelala resiko-resiko yang ada Di pekerjaan kamu Yang ada di kontrak perjanjian kamu Pada baca gak kontraknya? Nah itu pertanyaannya Siap Tapi kalo anda gak ngerti maksudnya apa Silahkan Mention aja di legal.go Di instagram Kita konsultasi disitu Follow jangan lupa Iya Terus untuk STI Iblam sendiri nih Pak Apa yang membedakan STI Iblam dengan sekolah-sekolah tinggi ilmu hukum lain Atau bahkan universitas hukum Pak Oke Jadi Saya ini backgroundnya dari Universitas Gajah Mada Lalu saya sempat berkuliah di luar negeri di Rusia Itu pengalaman yang membuat saya mendapati banyak apa ya Knowledge baru di dunia pendidikan Tiba-tiba saya masuk ke industri pendidikan Megang sekolah tinggi ilmu hukum ini Kita lihat Banyak sekali Keistimewaannya Yang ternyata malah tidak dimiliki oleh kampus-kampus lain Fakultas hukum lain di universitas negeri yang besar sekalipun Apa contoh Kampus kita walaupun hanya satu jurusan Karena kita sekolah tinggi ya Jadi cuma satu Alumni kita sudah mencapai angka 7.000 7.000 dari tahun berapa itu? Dari tahun kurang lebih 93 lah 93 ya 25 tahun Alumni kita sudah mencapai angka 7.000 Lalu bukan hanya 7.000 nya juga Pak Pimpinan-pimpinan tertinggi pada lembaga-lembaga bergengsi di tanah air Juga dipimpin oleh orang-orang Iblam Oke Saya bisa sebut Contoh Komisi Pemberantasan Korupsi Mantap Dua periode pimpinannya Salah satu pimpinannya Itu adalah alumni Iblam Dulu ada Pak Zulkarnain Sekarang ada Pak Ada Ibu Basarya Panjaitan Nah Lalu Ketua Mahkamah Agung Ya Lembaga Peradilan Tertinggi Di Indonesia Salah satunya Pimpinan Adalah alumni dari sekolah tinggi ilmu hukum Iblam Bapak Hatta Ali Lalu pimpinan Dari Mahkamah Konstitusi Pak Anwar Usman Anwar Usman Juga adalah alumni kita Mantap Belum lagi Para pejabat-pejabat Di tingkat kepolisian Kejaksaan Serta Banyak juga Pimpinan partai politik Juga ada loh Yang alumni kita Mau saya sebutin? Sebutin aja Salah satunya yang terbaru Bapak Tommy Soeharto Tommy Soeharto Partai berkarya Lalu para pimpinan di Gerindra juga ada PDI ada Jadi Complete lah Kalau kita ini Berkarya di berbagai macam Ada di Berbagai macam Kubu juga Sehingga Iblam ini Memang jadi tempat Berkawah Candra di mukanya Mantap Tempat Digodoknya Para ahli-ahli hukum Yang bisa berkontribusi bagi bangsa dan negara Siap Terus juga ada program-program yang Itu yang Beasiswa mungkin Yang bisa di itu Sampaikan Di Sekolah Tegi Ilmu Hukum Iblam Kita punya Program Beasiswa Khususnya Bagi para Lulusan dari SMA dan SMK Kita punya namanya Justisia Justisia Jalur prestasi siswa Prestasi bisa akademik Minimum nilainya 75 25 Rata-rata Atau yang kalau nggak nilainya sebagus itu Tapi kamu pernah prestasi Baik tingkat nasional Internasional Atau bahkan provinsi Atau bahkan kota media Kita membuka Kesempatan Beasiswa bagi kalian Siap Selain itu Kita juga punya Program Beasiswa Bagi para ojek online Di Indonesia Ini menarik Ya Namanya Program Boy Beasiswa Ojol Indonesia Nah jadi pada Ini program yang terinspirasi Dari salah satu mahasiswa saya Yang juga adalah driver Ojol Dan dia tuh Komitmen sekali Untuk belajar Untuk meningkatkan Taraf hidupnya dia Supaya dia tidak Jadi Ojol lagi Iya Gitu Berarti nggak ada yang salah kan Kalau orang ojek online Nggak ada yang salah Karena itu ada cara Untuk bertahan hidup Siap Nah yang terakhir Kita punya program Beasiswa Profesi Nah Beasiswa Profesi ini Untuk kamu yang PNS TNI Polri Terus Apa lagi TNI PNS Polri Udah itu Oh Lawyer Jaksa dan Hakim Bisa langsung Dapet Beasiswa disini ya Yes Beasiswa Profesi Bagi TNI Polri PNS Jaksa Hakim dan Pengacara Mantap Ini pertama didengar di Channel Finansialku nih berarti Pertama didengar Pasti akan kita share Mantap Terima kasih Oke Ini udah ngomongin Berbagai macam bisnisnya Saya pernah gagal nggak sih Mas Keliatannya kan tadi keren-keren nih UGM UGM Rusia Bikin usaha sendiri Iya iya Saya Empat bulan pertama Saya bikin legal go Fail No money come in Oke Only the money comes out Oke Terus Bapak saya mengultimatum Rahmat Kalau sampai bulan ini Kamu tidak menghasilkan juga Kamu harus kerja sama Papa Ngatanya Tapi Saya tolak kerja sama Papa Karena apa Saya nggak mau lah Saya nggak mau kerja sama orang tua Ngapain gitu kan Ntar dimarahin lagi Nyampe rumah dimarahin Nyampe kantor kena juga Jadi Kita mau mandiri Kita mau berdiri Di kaki sendiri Akhirnya Saya minta kesempatan Pak Kasih saya waktu Kesempatan sampai akhir tahun Kalau saya nggak bisa Membiaya hidup saya sendiri Saya nggak bisa ngegaji diri saya sendiri Saya akan kerja sama Papa Oke Tapi Di hari ini juga Tidak ada support sama sekali dari orang tua Untuk Apapun yang kamu melakukan Hmm Termasuk Kebutuhan sehari-hari Ataupun tidak ada lagi Ya Kita cut off semua Ya Saya khawatir Tapi saya ngerasa Ini momen yang baik untuk saya belajar Hmm Dan I accept the challenge dong Kena terima Masih nggak menghasilkan duit pak Hahaha Sampai ketahun Ha? Menjelang akhir tahun Ternyata akhirnya Masuk juga Masuk juga Nah Masuk juga akhirnya Dan saya bisa tunjukin Pak ini uang rekening saya ada segini Saya bisa gaji diri sendiri Papa nggak usah khawatir And after that day Papa melepaskan saya Oke Silahkan Berkarir Dan legal gue bisa jalan Tapi kegalian saya yang paling besar sebenarnya di dunia bisnis Masuk juga Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan